Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang Kepada siang hari Kita bertemu dengan Penjual buah Bang siapa? Bang siapa? Bang amat Bang amat yang terletak Di Danan kita Danan kita Topik hari ini Yang akan kita ceritakan Kepada seluruh penjual Kepada seluruh yang namanya Kawan-kawan Yang lagi berduka Dengan keadaan ekonomi yang sulit Makanya Merasa bersyukurlah orang yang Dalam keadaan susah Kenapa? Karena dengan keadaan yang susah Maka kita akan banyak bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau dia orang kaya Biasanya Dia itu sering merupakan Akan nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Jualan kak Untuk makan aja ya Akan nikmat Terima kasih jadi nanti kelak di suatu saat kalau kita yang berada nanti kita berada di akhirat orang yang berkumpul dengan Rasulullah adalah orang-orang yang miskin orang-orang yang susah tapi orang yang susah apabila dia bisa belajar sebenarnya orang yang yang sering ke dalam keukuran adalah biasanya orang-orang yang punya harta yang harta dia banyak biasa dia kufur akan nikmat dikarenakan dia melupakan akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan adanya Allah berikan kita kesulitan seperti ini saat ini ekonomi kita merasakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala beri dong kata-kata muzala untuk terus siap hari ini terima kasih atas semangat yang telah dipilihkan oleh bang ismat ardan stors ismat ardan stors yang memahkan memberikan semangat kepada kita para pendagang dan terus berjual semangat jadi intinya tetap semangat jadi apabila kalian mengalami kesulitan dalam berusaha sabar bahwasannya itu semua adalah ujian dari Allah supaya kita banyak-banyak menyebut kalimat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa syukurillah subhanallah ya tetap semangat bagi para pejuang pencari rupiah yang dalam kondisi keadaan ekonomi yang semakin sulit oke jangan lupa like and subscribe youtube ismat ardan stors channel assalamualaikum halo guys selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita barusan selesai pangkas ya ini tituan pangkas ini untuk membersihkan agak tenang ingat rambut adalah merupakan mahkota datang kita rambut tidak ada pula semuanya kita cukur dan ini kita berbicara dengan seorang ahli wajian pangkas sudah berapa lama pak? pangkas ini ya pengenalapannya mulai SMA ya menolak dia langsung harus juga banyak usahanya sama-sama SMA usaha sendiri jadi teringatku ini kan pangkas pangkas ini kan merupakan bukan merupakan ini pangkas ini kan merupakan suatu profesi jadi kalau banyak orang beranggapan bahwasannya cari usaha itu bukan jadi kebetulan profesi abang kita ini adalah bagian pangkas jadi bakkat orang rambut adalah memakan mahkota datang kita rambut kita cukur habis tapi gak jadi masalah ya itu memang hak tibadi masing-masing tetap semangat bang dalam pendualan dalam sistem pangkas jadi bisa berpenghasilan berapa banyak ekonomi kita dengan contoh disini mayoritas saya sekali ini pengaruh itu jadi dampak dari sistem ekonomi ini terasa tidak sama kalau selain selain kita pertanyaan Hai ngomong-ngomong kita nggak perlu banyak yang dipangkas sedikitpun tapi honornya terima kasih karena di sini ini adalah bukan hobi tapi merupakan profesi termasuk daripada kita kita juga mengampas daripada kredit tentang bukannya hobi tapi adalah semata-mata untuk mencari daripada secukup kita pasirnya bukan kredit dengan kutang pangkas Oke jangan lupa like dan subscribe YouTube Ismail dan seterusnya terima kasih sama bersama bangun regar yang ada di kelopak ya jangan lupa apabila anda ingin berpangkas silahkan yang kunjungi Bang Regar yang terletak di jalan corcorek jalan apa nih bang jalannya nampak kebetulan kereta kita pun sekarang agak berpukar dan akan kereta yang lama lagi berbagi Oke yang sampai disitu terima kasih sama bang regar makasih bang regar ya salam salam keluarga ya dibantu juga jangan lupa like dan subscribe ini bukan hobi tapi merupakan profesi masing-masing makasih bang iya bang kerja dimana kerja di ice 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 wall ice beda sama wall oh ice 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 oh kita langsung desain ntar iya 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 jadi itu bukan apa ya bang bang bukan hobi ya nama profesi iya bang 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 siapa bang 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 siapa kabarnya di bagian ice proyek sales kewadaan berminat sedang dihubungi 0812 21 786894 jadi sekarang jabatan terakhir sebagai apa alapak jabatan terakhir apa masih salit kalian 2 bulan oh 3 masih training jadi dia juga berapa pendapatan kita kemarin main gaji bulan apa pake target 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 jadi target target penjualan berapa per hari ini bukan-bukan hobi tapi mau bakal profesi kita bertemu dengan salis Ais salis Ais apa nama apa nama S1 Aisy Aisy Hai kantornya di Santar di Megaland Megaland sekarang ini dikisaran dimana kita dikisaran belum ada daerah belum ada kantor ya pulang balik aja teman-teman kita sebut sekali ke sehatan Oh jadi pakai HP aja ya sistemnya online kita bisa kita leakan setelah kita cek lokasi kita tengok di map memang cocok wilayah yang terkapet oleh kita maka akan kita ajukan setelah itu barang mau diantar besok jadi kalau kekisaran pertemuannya dimana kita pertemuan jarang ada dikisaran jadi dari rumah berangkat langsung ketujuan orang yang kita kan ada rute nya kita kan disini udah banyak kongkas kita jadi kita kayak hari ini yang sentang kita tetap sentang fokus cover orderan kita ataupun saya toko-toko mana yang order yang kita datangi jadi disertai dimana banyak yang ada pada kaisin itu benar-benar punya kita itu bang tadi sama-sama satu profesi yang sama bang siapa namanya bang Sarul sama-sama dari Kuala Tanjung apa kita bertemu tadi kita bertemu kita lagi pangkas bawasannya wajah lagi hujan wajah lagi hujan bawasannya pangkas itu bukan hobi profesi jadi sama dengan abang siapa tadi nih Wahyu Bang Wahyu dia merupakan profesinya adalah sales ya jadi untuk kepada yang lain sohon mengerti kalau pun ada pemesanan silahkan hubungi bang bang Wahyu nomornya berapa tadi 0812 2178 8894 mbak ulangi sekali lagi 0812 2178 8894 apa nama produk itu IC IC ya IC yang memang sudah terkenal silahkan hubungi dengan Bang Wahyu nama Bang siapa tadi Bang Sarul salesman ya tadi nomor WA nya sudah diberitahu semoga ini bisa bermanfaat kepada yang lain bahwasannya setiap pekerjaan itu bukan hobi tapi merupakan profesi jadi profesi itu ada dari bidang masing-masingnya dari tukang pangkas dari tukang gede baik tukang macam seperti kita jual tukang-tukang mana tadi tukang-tukang ya Bang ini profesi kita punya bapak punya bapak Ismet Audan Store channel sampai disitu aja mungkin lain waktu kita akan sambung kembali dalam topik yang lain jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Audan Store channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang terima kasih Bang Wahyu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.